Kalau untuk Indonesia Barat Kalau sekolah Indonesia Timur Ketengah mungkin sudah siang ya Burufina ya Adik-adik semua masih bersemangat Tetap belajar Walaupun harus di rumah saja Nah kali ini Sapa aduta rumah belajar ada yang berbeda Adik-adik bisa berkontribusi Dengan menjawab pertanyaan yang Diberikan oleh narasumber kita hari ini Narasumber kita hari ini adalah Ibu Rufina Sekundar SPD Guru Bahasa Inggris di SMP 3 Sungai Tebelian Sitang Kalimantan Barat Beliau adalah Duta Rumah Belajar Tahun 2018 Ya cantik sekali Oke Adik-adik semua jangan lupa untuk Menjawab Whiskey Hajar Dari Ibu Rufina Demikian Burufina Hari ini kita mau belajar apa ya Mungkin Burufina Akan memberikan Sedikit pertanyaan Sedikit keterangan Berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan Tapi adik-adik akan belajar Baik-baik Iya Oke Burufina mau dimulai Silahkan Burufina Oke Selamat siang Atau selamat pagi Silahkan Selamat pagi Dan selamat menjelang siang Untuk anak-anak adik-adikku tercinta Dari Sabang sampai Merauke Aldil Catalino Bacaramin Kasaruga Halo Sekarang kita akan belajar Sama Kak Rufina ya Oke Untuk 1 jam ke depan Kita Menajar materi muatan lokal Yaitu bahasa Inggris ya Ada Kesempatan yang berbahagia ini Kakak akan Mengajarkan Materi Tentang Occupation Nah Apa sih Occupation Apa Sejenis makanan ringan Yang dijual Marit atau Alpamat Nah Penasaran gak Kalau gitu kita lihat slide berikutnya ya Oke Nah Sekarang di layar adik-adik Atau anak-anakku terkasih tercinta Ada beberapa gambar ya Ada 5 gambar Nah sekarang Adik-adik boleh diminta tolong ya Pak Indro ya Untuk kawal adik-adik di kolom chat Nah Oke Nomor 1 Nomor 2 3 4 Dan 5 Sekarang tugas adik-adik adalah mencocokkan Misalnya gambar nomor 1 Misalnya A gitu Jadi cukup jawab di kolom chat ya 1 2 B Misalnya 3 C 4 D 5 E Ya Nah jadi nanti kakak akan lihat juga dari kolom chat ya Nomor 1 B ya Oke Shep Good Thank you Kemudian Devta Nomor 1 Is B Oke Good Shep Oke Nomor 2 Ada yang sudah tahu nomor 2 apa Nomor 3 She Gardener Very well Nomor 2 E Oke Semangat nih Ayo Oke Sih Good Nomor 1 A Doctor Benar nomor 1 A Nomor 4 D Teacher Yeah Like me Oke Pelan-pelan aja ngetiknya Kesel yo kali ya Iya Oke Semangat ya Ayo masih nih Nomor Nomor 1 B Nomor 2 E Oke Nomor 3 C Oke Gardener Nomor 4 Nomor 4 tadi ada yang jawab teacher ya Oke Nomor 5 apa Kira-kira apa ya Oke Belum ada yang jawab nomor 5 nih Ke Indro nih Aduh apa ya Oke Vanessa Thomas Nomor 2 Gardener Oke Good Kasih Nomor 5 Doctor Yes Kalista from Papua Sarangyo Benar sekali jawabannya Oke Ya Sekarang Bukan Nah Jadi materi yang akan kita pelajari adalah Kalau kalian lihat dari gambar Udah bisa nebak belum Occupation itu apa 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 Occupation apa berarti Bersihanya Cita-cita Yes Pekerjaan Good Yes Kasih ya Pekerjaan Jadi Occupation itu adalah Pekerjaan Jadi Adik-adik semua Yang start di rumah Belajarnya di rumah sama kakak Sama bapak ibu guru Duta rumah belajar dari kementerian pendidikan dan kebudayaan Pasti semuanya punya cita-cita Nah cita-cita kita itulah yang nantinya menjadi pekerjaan kita Nah salah satunya ada doktor Ada chef Ada gardener Teacher Dan kasir ya Oke jadi number one is saint Number two is kasir Number three is a gardener Number four is a teacher And number five is a doctor Oke Keren ya adik-adik semua ya Sekarang kita lanjutkan ya Oke Semoga sinyal kita oke ya Amin Aku kenal sirapin alih ini Nah Aku pejen katanya kan Apa sih itu aku pejen Sudahlah Pekerjaan Nah sekarang Kalau tadi kan kita baru mencocokkan berdasarkan gambar Nah Sekarang Ada kolom di bawah ini Ada hakim Ada Pak pos Penjahit Super taksi Nelayan Koki Guru Dan dokter gigi Nah sekarang tugas adik-adik coba tulis di kolom chat Yang tailor itu yang mana A D C D E F G Atau H Yuk Kita jawab sama-sama Yuk Jangan lupa kasih Kasih Nomor Eh Nomor kasih kode ya Misalnya yang pertama kan Tyler Tyler tuh A Misalnya A Tyler Biar adik-adik di rumah Belajar juga Menuliskan Ya Good Dia Tyler itu yang Oke ya Oke Good Kalau gitu kakak pindahin ya Tailernya C Oke Oke Tangan Nah Nah Kurang malam menang Lagi Lagi Selanjutnya Taylor C Iya Fisherman E I, nelayan, oke, good Very, very good Terima kasih anak-anak Fisherman, oke Ada lagi Postman B, good Post, ya Paxi driver IST Oke, good Ya, teacher Apa teacher? Halo, apa ya? Teacher ISG, guru Good, thank you I am an English teacher Nah, saya guru bahasa Inggris Oke Ini adalah E, nelayan Masa sih dentist nelayan? Ayo, coba cek lagi Benar nggak dentist nelayan? Ya, dokter Gigi Oke, semangat banget Adik-adik nih Shape of a shape? Ada yang bisa menjawab shape? Ya, coba cek Oke, dan terakhir udah pasti Ya, hakim itu A Oke Sekarang kita baca sama-sama ya Occupation Ya, adik-adik baca di rumah aja Dengarkan suara kakak mengajar dari sini ya Oke Sailor IST Penjahit Oke Teacher IST Guru Postman IST Pak Bos Dentist IST Dokter Gigi Makanya Gigi kakak bagus Nah, bagus kan? Karena kakak nggak suka makan coklat Dan rajin ke dokter Gigi Ya Oke Kemudian Fisherman IST Nelayan Cap IS Koki Taxi Driver IS Tukir Taksi Dan judge adalah hakim Is hakim Nah, ya Nah, ini beberapa jenis profesi Yang ada atau yang biasa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari Atau profesi yang ada di Indonesia Ya, pasti pernah lihat kan orang-orang ini kan Paling nggak lihat di TV lah ya adik-adik ya Apalagi sekarang adik-adik belajarnya dari rumah Pasti banyak nonton TV juga ya Oke, baik Sekarang kita lihat slide berikutnya Nah, kakak punya lagu ya Nanti didengerin Karena nanti kakak akan kasih kuis Nah, salah satunya materinya ada dalam lagu ini Jadi adik-adik harus merhatiin dulu ya Oke Yang tahu lagunya boleh ku nyanyi ya A teacher I am a teacher I am a teacher What do you do I am a teacher I am a teacher B C E I am a doctor I am a doctor I am a doctor What do you do I am a doctor I am a doctor I am a doctor Terima kasih. 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 Pertanyaan kuis Ki Hajar nomor satu dengan mencampungkan kalimat Ki Hajar satu sama dengan nanti jawabannya apa. Nanti pertanyaannya akan disampaikan oleh Kak Rufina. Demikian Kak Rufina ya? Nanti chatnya itu adik-adik pilih yang chat oleh partisipan atau panelist biar semuanya tahu. Nanti Kak Rufina juga sekalian juga check and recheck siapa yang pertama kali. Mudah-mudahan di sana sinyalnya lebih bagus, nanti lebih kelihatan cepat siapa. Nanti kalau adik-adik yang menang, nanti ditulis juga nanti siapa namanya dan persen nanti Kak Rufina akan berikan. Demikian Kak Rufina, silakan. Baik, Kak Rufina bantu, apakah mereka pakai format gitu jawabannya atau langsung jawab aja dulu? Misalnya nomor satu jawabannya A, apa gitu? Harus ada Ki Hajar satu sama dengan Dengar ya adik-adik ya? Jadi harus lengkap ya? Harus lengkap. Jadi kita literasi menulisnya harus baik nih ya. Jadi soal Ki Hajar satu ya? Berarti ya soal Ki Hajar satu sama dengan jawabannya. Kalau bisa jawabannya lengkap ya adik-adik ya? Jawabannya lengkap pakai misalnya A, teacher misalnya. Nah Ki Hajar satu tuh kayak yang diketik Kak Indro di kolom chat ya. Ya, begitu ya. Yuk adik-adik kelas 3 SD. Iya belum? Jangan tidur. Yang nggak kelas 3 SD mau jawab boleh, tapi yang dinilai, yang dapat pulsanya yang kelas 3 ya. Oke ya, nggak apa-apa ya. Nah boleh, boleh jawab. Biar untuk ngetes IQ kan. Nah, tapi yang dapat 15 ribunya dari Pak Menteri ya. Bener jawabannya dan kelas 3 SD ya. Siap? Yes. Yuk. Oke. Dalam hitungan ketiga mundur, kakak akan bagikan soalnya. 3, 2, 1. I hope my signal is good. Nah, Eng-Ing-Eng. Silahkan. Oke, udah banyak yang jawab. Jawab aja dulu. Nanti biar Kak Indro bisa bantu ya. Untuk rekap yang pertama masuk ya. Dan benar ya, sesuai format ya. Jadi pemenangnya adalah yang jawabannya benar dan paling cepat. Nah, paling cepat di chat. Jadi berdoa sinyalnya kencang ya anak-anak ya, adik-adik itu tercinta ya. Kalau di Kak Indro ada namanya Ryan Taki. Nah, Genra. Oke. I am a tailor. Where is my picture? Nah, I am a tailor. I am a tailor sweep. Oke, ya. Oke ya. Cukup, cukup. Oke ya. I am a tailor. Where is my picture? Oke. There is 4 picture. A, B, C, and D. So, oke banyak sekali yang udah jawab. Dan kayaknya banyak yang benar ya Kak Indro ya. Atau Kak Indro bisa jawab? Ayo kita tes kapan terakhir belajar Bahasa Inggris. Atau jangan-jangan leluhnya guru Bahasa Inggris nih. Malu pakaknya. Ya, I answer. Opsi S, B. Yeay. Seratus buat Kak Indro. Nah, selamat buat adik-adik ya. Nanti pemenangnya akan direkap oleh Kak Indro. Siapa yang paling pertama menjawab dengan format yang benar dan tentu saja jawaban yang benar. Dan pastinya siswa kelas SD ya. Oke, baik kita lanjutin ya materi kita ya. Ada Ryan, Kak Rufina. Yang pertama kali jawabkan. Oke. Nanti kita cek and re-cek ya. Ya, selamat ya Ryan ya. Congratulations. Oke. Baik Kak Rufina. Oke, terima kasih buat fans-fansi Kak Rufina yang cek. Silahkan isi ya. Silahkan isi ya. Kamu diumumkan Kak Indro sebagai the winner untuk soal Ki Hajar yang pertama tuh. Kan Rufina ragu belajar sama kita di rumah belajar, di rumah belajar. Ayo. Sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meladakan Sapa Duta Rumah Belajar yang mana setiap harinya kita kasih kuis dan dapat hadiah. Satu soal 25 ribu, tiga soal berarti berapa? Kalikan ya, soalnya kakak matematikannya jelek untuk SD. Makanya jadi guru bahasa Inggris. Nah, karena jangan ngerocos ya. Ngobrol terus kayak sekeker. Ngomong-ngomong Ryan belum mendapat hadiah sama sekalian ya. Dari awal sampai sekarang. Oke ya, kita lanjutin ya. Kak Marta. Oke, kita lanjutin ya. Iya. Kita sampai dulu Kak Marta. Oke, boleh dilanjutin Kak Indro? Atau Kak Marta mau bicara? Halo Kak Marta. Belum kedengeran Kak Martanya. Oke, lanjut aja. Boleh Kak Rufina. Oke, lanjut ya. Oke, baik. Ryan harus isi ya, Ryan ya. Di kolom chat itu. Nama dan rumah sekolah, kelasnya berapa, nomor HPnya berapa. Oke, baik. Bukan untuk dengan kelas tiga, ya harus terus terang ya Kak Rufina ya. Ya, kan nanti harus ngirimin datanya. Pasti diminta. Oke ya. Sekarang adik-adik kita lihat lagi ya gambarnya ya. Nah, di samping ini sebelah kiri ada gambar dan ada bangunan. Nah, ada empat gambar di mana berjelaskan tentang pekerjaan atau occupation seperti yang Kakak sampaikan tadi. Dan juga di sampingnya ada gambar bangunan di mana tempat orang-orang ini bekerja. Nah, sekarang kata-katanya ada di samping sini. Kita boleh mulai jawab ya. Oke, nomor tiga, Mipta. Pinter banget. Fire patience. Oke. Gambar yang ketiga, fire station. Good. Kemudian ada lagi. Kita letihkan ya supaya nanti cepat jawabnya. Oke, nomor one, nomor four, hospital. Good. Bener banget. Dua gambar lagi. Dua gambar lagi. Ayo, siapa yang berani maju ke depan? Tulis di papan tulis. Karena kita lagi belajarnya online, jadi tulisnya di kolom chat. Papan tulisnya pindah ke kolom chat. Oke, nomor one, post office. Betul post office. Ya, kirana. Nomor one is school. Berarti nomor four is post office. Oke, kakak tulis dulu ya jawabannya ya, adik-adik ya. Di siapa DRB? Kemdikbud.ku.id Nah, post office. Hospital. Fire station. Oke, school. Nah, ini dia. Terima kasih anak Indonesia. Hebat. Senang banget bisa jadi guru kalian pada hari ini ya. Senang banget kakak. Bisa ketemu sama anak-anak hebat se-Indonesia. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kakak mau nyanyi. Kalau tadi kakak mutarin lagu buat kalian. Kalau sekarang kakak mau nyanyi. Nah, dulu waktu kakak masih kecil, kakak senang banget nyanyi. Walaupun suaranya nggak bagus sih. Didengarin ya, nggak usah ketawa ya. Nah, lagunya ini pakai nada lagu No Roll Your Boat. Tahu kan nadanya? Kalian ikuti dari rumah ya. Nah, jangan gagal fokus sama foto kakak yang di sebelah kanan ya. Itu sengaja. Supaya kalian ingat. Bahwa kalian punya guru bahasa Inggris yang sangat cantik dan menyenangkan dari Kalimantan Barat. Halo. Oke, sekarang kakak nyanyi ya. Dengarin baik-baik lagunya. Jodulnya The Dr. Song. I use a stethoscope to listen to your heart. To help you be a child and heal you when you are run. Nah, ulangi ya. I use a stethoscope to listen to your heart. To help you be a child and heal you when you are run. Nah, jadi ini adalah judulnya lagu The Dr. Song ya. Nah, ini ada gambar dokter. Kemudian ada ambulan. Nah, seorang dokter itu menggunakan, nah yang kayak kakak pasang di telinga ini. Tapi kalau ini buat ngomong, kalau yang dipakai pak dokter atau bu dokternya buat merisah heartbeat. My heartbeat, my heartbeat ya. Bukan lagu Korea ya, heartbeat nih ya. Ini adalah detak jantung. Nah, to listen to your heart. To help you be a healthy child. Nah, kemudian heal you when you are run. Nah, oke. Baik, kita lanjutkan ya. Aduh, sekarang kakak lagi live streamingnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang ya. Jadi hari ini kakak ngajarnya dari kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Terima kasih Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Terima kasih. Oke, ya. Kita lanjutkan. Lanjut, kak. Ya, baik. Nah, tadi kakak sudah menyanyikan sebuah lagu tentang pekerjaan dokter. Nah, kalian lihat di sini. Oke, kenapa sekarang kalian belajar di Dinas Pendidikan? Karena dunia sedang sakit ya. Bumi sedang menderita. Kita terserang virus yang disebut dengan Coronavirus 2019 ya. Nah, mereka-mereka yang ada di gambar ini adalah mereka yang bekerja, berjuang untuk membantu menyembuhkan orang yang terkena virus. Ya, terima kasih, Kalissa, karena virus Corona. Nah, so, we learn from home with Duta Rumah Belajar will help us. Nah, jadi mereka meminta kita belajar di rumah dengan Duta Rumah Belajar supaya membantu mereka. Jadi, membantunya kenapa? Ya, karena nggak ada yang sakit. Belajarnya di rumah, kita nggak kontak sama orang banyak. Oke, maka fokus materi kakak berikutnya adalah tentang pekerjaan atau job occupation yang bekerja atau berjuang melawan virus Corona. Ya, sudah bisa ditebak ke mana arahnya? Kita lihat chat berikutnya. Nah, pada layar adik-adik semua, ada beberapa gambar yang berhubungan dengan posa kata yang ada di kehidupan dokter. Nah, kakak akan bacakan ya, adik-adik melihat dari rupa masing-masing ya. Gambar yang pertama. Nah, ini kurang lebih familiar word yang berhubungan dengan dunia dokter atau pekerjaan dokter ya, adik-adik sekalian ya. Nah, kita ulang lagi ya. Hospital. Ambulance. Clipboard. Red Cross. Dokter. Surgeon. Nurse. Patient. Band aid. X-ray. Shot. Injury. Medicines. Pill. Status. I'm sick. I'm sick. Nah, ya. Oke, semoga adik-adik tidak ada yang sedang sakit ya saat belajar di rumah ya. Oke, sekarang kakak akan kasih soal berikutnya. Oke. Sebelum kita mulai soal berikutnya, kak, silakan kak Indro persiapan adik-adik untuk menjawab soal yang akan kakak berikan. Nah, ini soal Ki Hajar yang kedua ya. Oke, silakan kak Indro dipandu lagi. Ya, adik-adik, waduh. Masih semangat-semangat nih, Karugena. Hebo-hebo nih, kayaknya anak kelas 3 SD-nya nih. Oke, adik-adik. Kita akan masuk ke kuis Ki Hajar yang kedua. Jadi, syaratnya adik-adik yang mau jawab, tulis Ki Hajar angka 2 sama dengan jawabannya seperti apa yang akan dikasih oleh terkena. Contohnya seperti ini, Ki Hajar 2 sama dengan jawaban. Oke. Silakan untuk adik-adik yang kelas 3, hadiah sudah menanti loh. Ya, pulsa Rp25.000. Asik banget nanti. Rp25.000, kak. Iya, Rp25.000. Rp25.000 ya. Yang sudah diumumkan, silakan kirim tuh informasinya, namanya, sekolahnya, kemudian nomor handphonenya ya, di kolom chat. Silakan, Kak Rufina. Oke, sekarang sudah pada pegang HP-nya. Siap ya. Oke, soalnya akan kakak tampilkan. Sebentar ya. Ya, silakan kalian menjawab secepatnya, karena kak Indro akan merekat kalian dan mengirimkan data untuk diisi dan selamat mendapatkan pulsa Rp25.000. Pulsa apa uang sih, kak? Pulsa kayaknya, kak ya? Pulsa. Pulsa, biar kalian tetap stay chance di rumah dan belajar sama kakak yang cantik ini. Tentu, tentu. Oke, siap-siap yuk. Jadi guru kan sama dengar artis ya. Nah, yuk. Adik-adik silakan. Bener banget. Nah, karena kakak pencinta Korea, makanya gambarnya kakak ambil dari Korea Drama ya. Ano ngasih ya, sayangnya. Ini kacau nih guru zaman now ya. Hobinya nonton Korea nih. Jadi anak muridnya kebawa-bawa deh. Nah, ini adalah gambar apa ya? We are teachers, nurses, postman atau dokter. Silakan dijawab. Oke. Ika, aku juga suka drakor. Iya, sama-sama kirana. Kakak juga suka. Sarangi. Oke ya. Nah, ini juga filmnya. Oke ya. Kakak tutup ya yang ini ya. Maka kita berangkat ke slide berikutnya ya. Oke. Kita terlihat dulu kak. Siapa pemenangnya nih kak? Oh ya boleh. Tunggu kak Indro. Oke. Silakan kak Indro. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu. Iya, sama-sama yuk. Nah, itu ada Ryan kan sudah dapet. Di bawahnya itu ada Deva Miftah. Yang jawabannya D. Ki Hajar 2 sama dengan D. Jadi itu kan betul ya kak. Betul, betul. Betul dapet. Ya, karena Ryan sudah dapet. Yang di Ki Hajar 1. Gak boleh lagi tuh dapet lagi ya kak Indro. Ya, kasihan. Nanti yang lain gak dapet. Oh ya, berbagi ya. Semangatnya Ryan, tapi semangatnya Ryan patut lihat cunggu jempol empat loh kak. Iya. Betul, betul, betul. Ini keren banget nih anak-anak. Ryan dari mana sih kalau boleh tahu? Ryan. Ini dari mana ya? Ryan dari mana? Ini boleh kasih tahu gak sekolahnya dari mana? Dari Jawa Barat atau Jawa Tengsel? Coba dicet Ryan tau. Iya ketik dong Ryan. Gak apa-apa Ryan. Kita mau tahu nih yang paling pinter hari ini sih. Iya. Setelah Ryan ada Deva Miftah ya. Kak, selamat untuk Deva Miftah. Nanti kirimkan nama dan juga nama sekolahnya. Kemudian providernya apa, nomor handphonenya apa. Nanti kakak akan kasih template-nya. Yes, oke. Ya, oke. Selamat. Oke, mana tirangan nih? Udah cat belum? Raihan Pak, SD, SD belapa ini kakak mau lihat kolom chat kakak om. Oh ya, Likmah deh. Komplek Monok Cabe Indah, Monok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan. Oh, anak Tangerang Selatan. Oke, keren. Selamat ya kakak hari ini jadi. Iya, ini anak Sabe Banten ya. Ini anak muridnya Bang Arif nih. Kalau Duta Rumah Belajar 2018 ya, pinter sih. Sama kayak Bang Arif dari Banten, pinter kawan kakak ya. Oke, baik. Selamat ya Ryan ya. Oke, tetap stay tune di kelas kakak ya. Kita selesaikan pelajaran kita hari ini. Yuk, Deva Miftah jangan lupa kasih informasinya ya. Data-datanya seperti yang di atas. Makasih. Oke, baik. Kita lanjutkan ke next koreadrama berikutnya. Nah, baik. Nah, sekarang ada gambar coronavirus dan kita pakai masker. Nah, hari ini kakak gak bisa pakai masker soalnya nanti kalau bahasa Inggris tuh prononisasiannya terganggu kak Indro kalau ditutup. Nah, ya. Sebenarnya pemerintah udah nyaranin kita wajib pakai masker 24 jam. Tapi bahasa oke lah ya. Kakak udah sedia antiseptik. Jadi tadi udah semprot-semprot juga. Semoga coronanya gak dekat-dekat kita ya adik-adik ya. Oke. Nah, sekarang kita punya empat gambar. Eh, tiga gambar. Nah, tiga gambar ini yang berhubungan juga dengan pekerjaan dokter. Sekarang, ayo chat di kolom chat sekarang. Tulis ke papan tulis. Nah, karena kita online tulis. Ya, gambar yang pertama apa? Coba. A itu sama dengan screenshot yang tenang. Oke, coba. Yes, gambar kedua. Oke, maaf kakak lupa kasih nomor ya adik-adik ya. Sorry, jadi buat kalian bingung ya. Oke, kita urutin aja ya. Gambar yang pertama. Dari kiri. Tengah dua. Yang paling ujung. Yang kanan itu ketiga. Oke. C, masker. Oke, good. Medicine sama dengan gambar satu. Yes. Anak-anaknya aktif banget ya. Dulu kakak bahagia banget jadi guru kalian hari ini. Kita ngejutkan gambar yang kedua apa? Ada yang tahu? Tiga gambar loh. Ya. Medicine. Oke. Ada yang bisa jawab gambar yang kedua disebut apa? Oke, dari Papua. Kalista. Halo, Papua. I love Papua. Oke, Kirana. Thank you. Short. Short ya. Ada yang takut disuntik nggak nih? Kelas 3 SD masih disuntik loh. Hai. Nggak boleh takut ya. Nah, masa disuntik? Takut. Nggak boleh takut ya. Itu untuk kesehatan. Jadi, anak Indonesia kalau datang ketungguh semedit nyuntik ke sekolah, buat imunisasi nggak boleh nangis. Apalagi lari. Apalagi lompat ke atas meja. Aduh, jangan ya. Jangan, jangan. Itu zaman kakak aja dulu. Zaman sekarang nggak boleh ya. Oke, baik. Yang pertama, gambar yang pertama kita sebut medicine. Gambar yang kedua disebut shoot. Dan gambar yang ketiga mask. Apa artinya? Nah, adik-adik berdasarkan gambar pasti tahu apa artinya ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, baik. Sekarang kakak ada lagu lagi. Mau ikut nyanyi nggak nih adik-adik nih? Mau ya? Oke, kakak besarin dulu lagunya. Nah. Lagunya My Doctors Help Me. Kakaknya sama dengan Old McDonald. Nah, nah, nah. Nah, 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 nah. Oke, kita nyanyi dulu ya. Kakak akan nyanyi. Dengarkan suara sumbang kakak dengan baik. Nah, ini akan bermanfaat bagi kalian untuk mengetahui bagaimana sih cara pronunciation bahasa Inggris yang benar tentang pekerjaan dokter ya. Oke. Jadi, jangan samakan kakak dengan Raisya. Karena kakak bukan Raisya. Kakak Ruvina ya. Oke. Baik. My doctors help me when I'm sick. Oh, how nice he is. Sometimes I need medicine. So, I'll get better fast. He takes my temperature. Looks in my mood. Takes my hair and hears my heart. My doctor help me when I'm sick. Oh, how nice he is. Nah, jadi ini adalah apa yang dilakukan dokter. Kalau tadi lagunya pakai Row Row About. Kalau sekarang pakai Old McDonald ya. Tadi malam puas nyari lagu Indonesia yang lagi hit tapi gak cocok. Nah, ya. Jadi kakak bacain ya. My doctors help me when I'm sick. Oh, how nice he is. Sometimes I need medicine. So, I will get better fast. He takes my temperature. Look in my mood. Take my ears. And hears my heart. My doctors help me when I'm sick. Oh, how nice he is. Tara Nyeo, my doctors. Nah, coba semuanya. Bilang Tara Nyeo, my doctors ya. Untuk semua dokter di Indonesia. Tara Nyeo. Nah, ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan lagi ya, adik-adik ya. Nah. Coba sekarang kalian lihat penjelasan kakak. Nah, ini ada gambar hospital. Apa hospital? Ada yang bisa jawab di kolom chat? Apa sih hospital itu? Tempat makan es krim. Yes, Kirana. Thank you. Rumah sakit. Nah, kakak recap aja ya. Sebenarnya ada banyak sekali job dan profesi atau occupation yang bekerja atau berkarir di rumah sakit ya, adik-adik ya. Tapi kakak ambil saja empat yang paling sering atau yang familiar sama kakak atau yang kakak lihat ya. Yang pertama, doctors. Ini gambar yang pertama, doctors. Kemudian gambar yang di sampingnya ada analyst laborator. Nah, ini mereka ini yang paling berbahaya ketika virus corona datang. Karena mereka harus memeriksa semua pemeriksaan lab penyakit yang ada pada pasien coronavirus ya. Jadi, kita berdoa untuk keempat orang yang mempunyai profesi ini. Maksudnya bukan keempat orang ya. Keempat profesi ini yang lagi bertugas di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. I give my really deep prayer for all of para medis ya. Supaya bisa bekerja dengan baik. Biar kakak mengajar kalian di rumah. Kita stay at home, learning from home. Untuk membantu tenaga medis berjuang melawan coronavirus. Nah, kalian semua adalah pejuang Indonesia. Kalian adalah patriot Indonesia. Karena kalian membantu pemerintah mensukseskan mengalahkan virus corona. Dengan belajar di rumah bersama Duta Rumah Belajar. Yeay. Nah, baik. Kita lihat gambar yang ketiga ya. Gambar yang ketiga adalah nurse. Nah, siapa sih nurse itu? Nah, lihat ini yang merawat kita, yang ngurusin kita, ngelap badan kita. Membantu pekerjaan pak dokter atau bu dokter ya. Kemudian yang terakhir ada gambar apotekar. Nah, ini yang tadi kalian disebut di awal. Yang dalam tabung, dalam botol. Yang biasanya nggak suka kalian makan. Nah, pakai drama Korea kalau mau makan yang dibuat sama apotekar nih. Apa? Tukang racik obat. Kalau zaman dulu, film-film Korea yang kumpul-kumpul, dia disebut tabib. Nah, ini tukang racik obat ya. Oke. Nah, keempat profesi inilah yang sekarang lagi ya berjuang ya. Mewakili teman-temannya saja ya. Soalnya kalau yang lain-lain banyak banget dan nyebutnya susah ya. Jadi, kita cari yang mudah disebutkan. Dan yang mudah kalian bayangkan apa pekerjaannya ya adik-adik ya. Nah, jadi di rumah sakit ada dokter, ada analis laborator, ada nurse, dan ada apotekar. Nah, kita doakan bersama supaya keempat profesi ini yang sedang menjalankan tugasnya dapat sehat walau fiat tugasnya. Amin. Nah, oke kita lanjutkan ya. Nah, sekarang sebelum kita nanti menuju soal yang keberapa ya? Soal yang berikutnya. Nah, soal yang ketiga. Kakak punya soal. Nah, coba dijawab dulu sama adik-adik dicocokkan di kolom chat. Nah, yang gambar nomor satu. Apa pasangannya? Gambar nomor dua apa? Nomor tiga dan nomor empat. Caranya bagaimana tuh, Kak? Yuk tulis di depan. Di kolom chatnya. Satu sama dengan B. Iya, satu sama dengan B. Dua nomor A. Iya, betul. Lanjutkan. Wow, banyak tuh, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Kakak izin minum ya? Bila ya. Kita sambil minum ya adik-adik ya. Oke. Terima kasih, Vicky. Ya, nomor empat di mouth. Oke. Betul ya. Kita lihat sama-sama ya adik-adik ya. Nah, nomor one. Kita lihat sama-sama kakak jelasin ya. Things doctrine need to treat patient. Ini adalah benda-benda yang digunakan atau yang diperlukan oleh dokter dalam merawat. Treat itu merawat ya adik-adik ya. Dalam merawat pasien ya. Dalam merawat pasiennya. Nah, kemudian, kalau adik-adik semua di rumah, pernah nggak melihat keempat hal ini? Atau adakah adik-adik di rumah yang papa atau mamanya dokter? Atau pakaknya? Atau abangnya? Nah, pasti udah terbiasa melihat hal-hal ini ya. Ataupun dalam pelajarannya sepertinya ada. Kalau pelajaran IPA mungkin ya adik-adik ya. Ada berhubungan dengan kesehatan atau PJOK ya. Nah, pendidikan jasmani sepertinya biasanya ada tentang kesehatan ya. Nah, ini vaksin. Oke, nomor one is B, vaksin. Kemudian nomor two. Nomor two is petoskop. Nah, nomor three is shock. Nomor four is mask. Atau masker ya. Nah, vaksin, petoskop, shock, dan masker. Nah, dalam mencegah virus corona ini ya. Dalam kita berjuang melawan virus corona. Jangan lupa kita harus sering cuci tangan. Makanya kakak cari gambar-gambar yang masih berhubungan dengan bagaimana kita berjuang melawan coronavirus ya adik-adikku sekalian ya. Jadi, ada vaksin. Boleh terhentikan ke badan berdasarkan rekomendasi dokter untuk kesehatan kita. Nah, stetoskop ini yang untuk dokter meriksa heartbeat kita tadi. Kemudian ada shock sabunnya untuk kita cuci tangan dan masker ya. Jadi, jangan lupa menggunakan masker. Nah, kalau buat adik-adik yang di daerah DKI Jakarta, daerah Tanggerang, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, jangan lupa untuk tetap stay at home ya adik-adik ya. Karena sekarang lagi pada masa virusnya lagi kuat-kuatnya nih. Jadi, kita juga harus kuat melawannya dengan tetap stay at home dan belajar di rumah. Oke. Terima kasih. Jawabannya benar semua ya. Udah makin cinta nih kak Indro adik-adiknya kesini-kesini nih. Nah, ya. Yes, keren-keren. Sebelum kakak kasih soal yang terakhir, kita recap sebentar ya. Sekarang dulu. Kakak mau putarin lagi ya. Ya, Defa Minister belum kasih informasinya nih kak. Mungkin. Sambil kita menunggu adik-adik untuk siap-siap ya. Yang tadi udah menang, tolong kasih informasinya secepat mungkin. Karena nanti kalau kelas kita sudah tutup, adik-adik kesusahan mau chat lagi sama kak Indro-nya. Nah, kita putarin lagi dulu ya. Oke. Kita nyanyi lagi ya kak. Tadi kak. Ya. Dengan suara merdunya karu final loh. Kakak pemenang idol berapa kak? Idol yang gak sempat dinilai. Oke. Oke, kita lanjut ya kak. Oke, kita lanjut ya kak. Adik-adik kalau mau buka link Youtubenya boleh tuh kak ya. Oke, kita lanjut ya kak. Oke, kita lanjut ya kak. Oke, kita lanjut ya kak. Terima kasih. 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 11.36, di Australia 2.35 2 jam 35 menit, jam 2 lewatnya 30 menit, yuk dia mau jadi pengusaha oke good, hebat nih adik-adik nih cita-cita bener Kak Indro sebelum kita ke soal Ki Hajar yang terakhir coba deh adik-adik kolom di kolom chat tulis, kan chat nih misalnya tadi nih si Kalista from Papua dia bilang dia mau jadi pengusaha entrepreneur, mantep nah ada gak sekarang masing-masing sempat cus tulis di kolom chat apa cita-citanya ayo Kakak mau siapa-siapa, siapa-siapa sini kawan-kawan kita yang hari ini ikut belajar tadi kayaknya ada yang belajar dari Surabaya namanya Denisa ya ayo Denisa, Denisa mau jadi apa kalau udah besar nih ayo Kak Indro undang semua adik-adik untuk tulis, ada yang mau jadi polisi iya, Alberta mau jadi polisi i want to be apa yoo dokter Kirana mau jadi dokter Delvin mau jadi arsitek keren kak iya, Nafita mau jadi Zuckiever oke, Deva Miksa mau jadi dokter amin oke, amin ayo yang lain mana nih Nadira mau teacher kak teacher, nah ini pengganti kak Inna nih pengganti kak Inna nih ayo oke, siapa lagi? bunga mau jadi dokter kak want to be a doctor, good bagus sekali, semua kalian punya cita-cita yang keren yang bagus, yang berguna bagi masyarakat bangsa dan agama amin ayo ada lagi gak sih? oke, kita lihat yung ada yang mau jadi ayo mau curbi ke youtuber nih pengganti Atta Halilintar nih mantep keren ayo siapa lagi? Alvin mau jadi youtuber ya Alvin Fernando i like kata si Vicky Makaleo oke, kak Indra kak Indra oke antara ya kak Papua, Kalista Papua juga mau jadi youtuber kak Indro memang Kids Zaman Now nih cita-citanya keren-keren ya mau jadi youtuber oke, ada lagi? oke, masih ada adik-adik? apanya ini saja yang mempunyai cita-cita eh, jangan malu ditulis aja cita-cita fireman mungkin fireman ada gak yang mau jadi? sudah ada link kakak kunjungi ya oh, gak ada linknya, oke Kalista Channel ya, nanti ditinggalin aja linknya supaya teman-teman oh, ada yang mau jadi pemain sepak bola keren ya tingkatkan prestasinya Apsi 2419 football player oke nah, jadi kakak sambil kakak kasih ya bahasa Inggrisnya ya dentist itu tadi kan football player youtuber youtuber makers ya youtubers ya tukang buat youtube channel ya oke, kemudian doctor, teacher zookeeper itu apa? penjaga kebun binatang ya yang ngurusin binatang ya wah, ini keren nih nanti pasti milihnya ngurusin apa? ngurusin ikan paus wah, gak mampu ikan paus gak boleh dibawa kebun binatang dia harus tinggalnya di laut dia ngurusin ngurusin nyamuk nyamuk diurus di kebun binatang? gak nyamuk gak diurus di kebun binatang gak perlu diurus ya nyamuk bisa ngurus dirinya sendiri oke pekerjaan yang sangat mulia ya iya nah biasanya kalau kita menjadi zookeeper ini menjadi penjaga orang utan kak wah, hebat banget nih kak wah, ini keren banget kamu harus ke Kalimantan berarti karena apa namanya daerah konservasi penanganan orang utan itu ada di Kalimantan Barat dan di Kalimantan Tengah perbatasan di Bukit Raya Bukit Baka ya nah, jadi dekat rumah kakak juga ada tuh kliniknya orang utan jadi anak-anak orang utan bayi-bayi orang utan yang baru lahir kan biasanya sakit prematur karena hutan yang sekarang ada di Kalimantan khususnya Kalimantan Barat itu udah banyak yang rusak nah, apalagi dengan kejadian kebakaran hutan kemarin nah jadi baby-baby orang utan itu banyak yang gak bisa menyusui ibunya yang baik jadi di rawat di dekat rumah kakak nah, itu banyak sekali bayi-bayi orang utan di sana ya keren ya, belajar yang baik ya Nafisa supaya benar-benar terwujud cita-citanya bisa menjadi perawat atau penjaga orang utan oke Jepersen Jepersen Suriyaman mau jadi entrepreneur wow entrepreneur ya oke, keren banget jadi pengusaha ya jadi orang kaya ya Jepersen kira-kira pengusaha apa ya kak asalnya dari mana nih oh ya kalau dari namanya Mataram Mataram dimana sih NTB ya oke bagus Jepersen berarti dia di pengusaha mutiara aja nah, mutiara lombok kan paling terkenal tuh oke kualitasnya tinggi itu nilai jualnya tinggi nah, oke bagus kan nih ya nah here in Australia we have orang utan kata Nafisa yes kak ini link Youtube saya oke hebat nih anakku 3 SD aja udah punya link Youtube kalah-kalah nih kakaknya mantep oke kalau gitu kita lanjutin ke soal yang terakhir ya adik-adik ya udah siap nah, akan dipantau dikawal oleh kak Indro ya kita masih punya 15 menit adik-adik boleh menggunakannya untuk menjawab soal apakah soal kita tidak dapatkan yang boleh dijawab tapi gak jadi pemenang ya kak kasih kesempatan iya iya betul sekali kita bagi sama adik-adik atau teman-teman yang lain ya oke kakak hitung dari 10 mundur ya dan 9 8 11 eh, I'm sorry 7 6 5 5 4 3 2 1 oke kita lihat soalnya apakah dia semoga sinyalnya oke ya seperti formatnya Jefferson Ki Hajar 3 sama dengan jawabannya apa nah semuanya kakak serahkan kepada kak Indro untuk mempanelis mereka siapakah yang menjadi the next Ki Hajar winner for the last answer siapakah yang menjadi pemenang untuk pertanyaan Ki Hajar yang ketiga di mata pelajaran muatan lokal bahasa inggris kelas 3 SD Nafisa harus Ki Hajar 3 sama dengan jawabannya Nafisa sudah dapat Sayang sekali Jefferson tidak sesuai format, Jovanka juga demikian. Yang berhak adalah... Apakah dia? Tepat kakak siapa kak? Apakah sama dengan saya Nadira juga? Atau Kirana kak? Oke, ayo kita masih ada waktu, 12 jam lagi. Ayo, jawab dulu. Berarti yang kalau biarpun cepat tapi tidak sesuai format salah ya kak Indro ya? Iya. Sudah ada belum nih? Sudah ketemu belum nih? Sama dengan. Sama dengan. Oke, jadi semangat ya adik-adik ya. Jangan lupa besok ikuti lagi ya. Karena besok kita juga punya tiga soal di setiap tabelnya ya. Ayo, jawab dulu sama kakaknya, abangnya, teman-temannya, saudaranya, tetangganya, semuanya. Yuk, gabung sama kelas kita. Siapakah pemenangnya, kak? Ayo, siapakah dia? Jangan lupa tadi pemenang pertama dan pemenang kedua kirimkan data lengkapnya ke sini ya, kak Indro ya, di kolom chat ya, agar bisa direkap. Dan dikirimkan pulsa 25 ribu rupiah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, lumayan tuh, kak. Lumayan banget, kakak aja mau kalau dikasih. Tapi nggak boleh, karena kakak yang buat soal. Keren kan? Nah, makanya. Jawabannya apa ya? Sesuai format dong? Ki Hajar, tiga, sama dengan. Nah, jawabannya apa? Mereka, apakah sudah bisa diumumkan jawabannya apa? Ya, kita lihat sama-sama ya. Nah, di soal Ki Hajar nomor tiga, ada gambar mereka-mereka ini. Siapakah mereka ini? Kalau dilihat dari ciri-cirinya, kayaknya kita tahu deh, kak Indro, mereka ini siapa. Tuh, ada apa nih yang digantungin untuk merisa heartbeat tadi itu namanya? Ada yang bisa jawab nggak yang untuk merisa heartbeat tadi namanya apa? Ya. Ayo, jawab di kolom chat. Yang dipasangin di telinga. Ya, terima kasih, Nafisa Kaisar. Tuh, ya. Nah, maka mereka ini adalah dokter. Sehingga dokter kerjanya di mana? A. Hospital B. School C. Supermarket Atau D. Post Office Jawabannya apa? Coba, kak Indro. Kak Indro mau ngetes nih. Kak Indro nyimak nggak kak Indro ngajar tadi? Mereka yang pakai stetoskop, yang pakai jubah putih ini, kerjanya di mana, kak Indro? Tentu saja, mereka bekerja di hospital. Kak Indro pinter. Benar sekali, maka adik-adikku semua, sahabat rumah belajar dimanapun berada, dokter itu bekerjanya di hospital. Nah, kalau yang B. School Sekolah kan, yang kerja di sekolah siapa? Ayo. Ada yang bisa jawab nggak? Yang pekerjaannya berada di sekolah. Tadi apa? Ayo, siapa yang kerja di sekolah? Good Evan Fernando, teacher. Reza jawab teacher. Kalista menjawab guru. Nadira menjawab teacher. Very good. Jadi kalau teacher, kerjanya di sekolah Deva juga. Kim. Oke, thank you. Jawabannya benar-benar semua. Nah, sekarang supermarket. Kira-kira tadi ada nggak job profession atau occupation yang kakak sampaikan? Gambarnya itu bekerja di supermarket. Oke, pengusaha, entrepreneur, oke. Iya, Saperina berarti nyimak nih kirana kesir katanya. Nah, biasanya kalau kita belanja pasti ketemu kesir. Ya, Rayyan Fakih juga menjawab kasir ya. Oke, benar sekali. Kasir, Kalista dari Papua. Oke, good. Ya, jadi orang yang bekerja di supermarket, salah satu yang kakak tampilkan di gambar kita hari ini adalah kasir. Terakhir, yang bekerja di post office siapa? Coba. Tukang post pengantar ya. What is tukang post pengantar dalam bahasa Inggrisnya? Ayo. Yes, postman. Rayyan, Nadira, postman. Delvin Alvaro, postman. Oke. Ada nggak yang cita-citanya mau jadi postman? Nafisa Kaisa. Oke, postman. Oke. Kim Albert, postman. Iya. Kak Frufina, ngomong-ngomong kita belum umumkan nih kak. Siapa pemunangnya kak? Iya. Tiga. Oke, kalau gitu Kak Indro, silakan. Iya. Ada yang jawabnya betul-betul, namun sayang sekali nggak sesuai format. Sayang banget deh, nggak sesuai format. Jadi ada yang di bawahnya yang sesuai format, jadi dia deh yang kita, apa, kita jadikan pemenang. Gitu kak? Sayang banget ya, kak ya. Sayang banget ya. Tapi nggak apa-apa sih adik-adik, jangan berkecil hati ya. Yang namanya kita loba, itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Kita harus menjunjung juga sportifitas. Nggak apa-apa. Dia berbagi ya sama temannya. Tapi mau jawab nggak apa-apa. Cuman nggak bisa jadi pemenang ya adik-adik ya. Oke kak, sesuai format adalah Kirana Safarina Rashida. Ya, tepukkan buat Kirana. Yeay. Kirana dari mana ya? Kirana dari mana? Ya, coba. Yang namanya Kirana. Ayo, dapat hadiah nih dari kak Indro nih. Kirana dari SDN Galunggung Tasik Malayat, kak. Iya. Oke, nanti dikirimkan ya kak di Kepanis. Biar tahu semua. Dikirimin ya adik ya, supaya nama alamat adik-adik yang lengkap bisa dicatat sama kak Indro. Nanti bisa mendapatkan pulsanya dikirim langsung ke nomor adik-adik. Ini nomor yang aktif ya adik-adik ya. Sehingga bisa bermanfaat untuk membeli kuota agar bisa tetap belajar setiap harinya bersama Duta Rumah Belajar di Sapa DRB. Oke. Itu saja soalnya untuk kuis kiajar sudah selesai. Materi kita juga hari ini tentang occupation juga sudah selesai. Selamat. Kirana dikirimkan sini kak, Kirana kak. Sampai menunggu Kirana ini kakak tampilkan nama akun sosial media kakak ya. Yang pertama Instagram kakak namanya Rufina Sekunda. Facebook kakak Rufina Sekunda dan nomor WhatsApp kakak 08-1345-683184 ya. Silahkan adik-adik sekalian kalau rasanya pengen belajar lagi sama kakak atau ada yang ingin ditanya-tanya sama kakak, boleh chat kakak ya. Atau inbox kakak, DM kakak di Facebook dan di Instagram kakak. Follow boleh sehingga apa yang kakak posting tentang rumah belajar, tentang pelajaran bahasa Inggris, bisa adik-adik ketahui atau pahami bersama. Oke, silahkan kak Indro kita sambil menunggu para pemenangnya. Ada yang mau disampaikan? Kirana boleh dong kasih. Sekolahnya di mana? Ya, lihat kak Indro mau ngerekat nih bisa gampang. S3, SDN mana SD? SDN berapa kak tadi kak? SDN Tasik Malaya ya? SDN Tasik Malaya. Berapa tadi ya? Ada di kolom chat kayaknya kak Indro, coba kita lihat sama-sama ya. Di private kak. Oh di private ya? Oh sudah, sudah. SDN Galunggung. Galunggung? SDN Galunggung. Galunggung di mana tuh dek? Tampu mati lagi, untung udah selesai nih. SDN Galunggung ada di mana dek? Tasik Malaya ya? Bagi adik-adik yang mungkin baru bergabung atau mau mengulang tentang materi ini, nanti materi ini akan diposting di YouTube channel Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Rumah Belajar. Tari aja Belajar Kementerian Pendidikan ya? Di YouTube channel Belajar Kementerian Pendidikan. Jadi semua materi pelajaran tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB itu semua diposting di situ. Jadi bisa adik-adik pakai buat mengulang pelajaran ya. Oke sip ya? Oke. Jadi nggak perlu kakak kirim ke kontak person adik-adik masing-masing. Adik-adik cukup buka aja di YouTube channel Belajar Kementerian. Baik adik-adik, terima kasih karena sudah bergabung bersama kakak selama kurang lebih 90 menit ya kak Indro ya. Terima kasih juga buat kak Indro yang sudah menemani kak Ina, kak Rufina belajar dari Kalimantan Barat dengan semua kehebohan dan kenarsisan kakak ya. Karena guru bahasa Inggris itu harus heboh, harus narsis. Karena kita belajar tentang materi orang asing, sehingga kalau terlalu tegang nanti materinya susah diterima ya. Nah jangan lupa adik-adik tetap tinggal di rumah, belajar di rumah, olah hidup sehat, dan jangan lupa tetap berdoa supaya Indonesia segera pulih dari penyakit corona yang lagi mewabah ya. Oke, salam cinta, salam sayang dari kakak di Kalimantan Barat untuk semua adik-adik yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi di kelas bahasa Inggris minggu depan ya. Oke, salam sayang selalu. Saya kembalikan ke kak Indro. Ya, terima kasih Kak Rufina. Kak Rufina, semangat banget. Mungkin kalau ini pakai baterainya alkalin apa ya? Nggak boleh ya? Semangat sekali. Oke, terima kasih Kak Rufina dan juga adik-adik yang ada di seluruh Indonesia. Kalian sudah berinteraksi dengan kami, khususnya di rumah belajar ya Kak Rufina ya. Kalau adik-adik ingin seperti Kak Rufina yang banyak prestasinya, tetap rajin belajar di mana pun berada. Seperti di rumah belajar juga adik-adik bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Belajar di mana saja. Sember belajarnya banyak sekali. Kalau yang belum download, silakan download ya Kak ya. Download di Playstore. Playstore adik-adik semua di smartphone-nya adalah rumah belajar. Kemudian juga di IG ada, di Facebook juga ada ya Kak. Ikuti semua yang ada sumber belajarnya yaitu rumah belajar. Dan gratis ya Kak? Ya, gratis. Mudah untuk diakses oleh adik-adik semua. Ya, adik-adik akan... Ada lagunya Kak Indro? Ada ya? Coba Kak, ayo Kak. Coba Kak nyanyi ya. Nah, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Rumah belajar, Tuk Indonesia. Nah, itu diciptakan oleh Duta Rumah Belajar dari DKI Jakarta yaitu Ibu Hastuti. Nah, ya. Jadi adik-adik kalau senang. Lagunya kalau dibawakan oleh Kak Rufina ya. Ya, meskipun suaranya kemana-mana ya, tapi pede. Oke, semuanya terima kasih banyak Kak Indro dan Kak Rufina. Senang banget berjumpa dengan adik-adik semua yang seluruh Indonesia. Bahkan ada yang dari Australia juga sekarang. Wow, di luar negeri loh Kak. Saya juga ada yang maaf. Nah, terima kasih. Ya, alhamdulillah terima kasih banyak. Namanya Nafisa kalau nggak salah, Kak. Oke, nanti berjumpa lagi esok hari di waktu dan tempat yang sama. Di belajar.kemdikbud.id.id slash atau garis miring sapa DRB. Sesuaikan dengan jenjangnya, Kak. Kalau ada jenjang SD silahkan. Kalau SMP silahkan dan lain-lain. Ajak juga teman, sahabat, tetangga, kerabat, masa kelas dan lain-lain ya Kak ya. Agar bisa berinteraksi di rumah belajar. Rumah belajar. Terima kasih banyak semuanya, Kak Rufina. Terima kasih yang luar biasa hari ini. Ya, akan ditutup oleh Kak Hendri ternyata, Kak. Silahkan Kak Hendri. Kak Marta, silahkan. Salam. Sampai jumpa lagi semuanya. Salam. Baik, terima kasih Kak Rufina, Kak Indro. Sesi yang sangat seru sekali. Belajar Bahasa Inggris yang menyenangkan ya dengan Ibu Rufina. Jadi, besok adik-adik, seperti biasa, jangan lupa kita akan bertemu kembali. Besok ada sesi untuk kelas 4 sampai kelas 6. Mulai jam setengah 8 pagi, waktu Indonesia Bajim Barat sampai jam 12 siang. Selamat istirahat. Dan jangan lupa juga cek Youtubenya untuk syaran ulang dari sesi-sesi sebelumnya. Ini bisa masuk dulu juga, Kak Rufina dan Kak Rufina. Sampai jumpa, terima kasih. Sampai jumpa, terima kasih. Terima kasih banyak.